Halo Sobat Draper gimana kabarnya di konten kali ini nanti kita coba bahas mengenai rata-rata harian order ya itu apa dan pengaruhnya juga buat akun apa untuk lebih jelasnya ditonton terus ya videonya Oke lanjut Oke teman-teman RRO itu apa sih atau rata-rata harian order itu apa kalau dari secara tertulis dan keterangan resmi dari taxi drivernya itu enggak ada ya jadi hanya bisa dilihat dari parameter di bagian positifnya itu nanti ada tuh rata-rata harian order gitu diselesaikan itu yang kita anggap RRO tapi dari angka itu sebenarnya sudah bisa dipahami gitu seberapa jauh tuh akun kita itu dalam bekerja dengan menggunakan taxi driver maksudnya server itu membaca nih akun kita ini kapasitas kerjanya itu gimana gitu bisa dilihat dari RRO ini rajin atau enggak nya tuh bisa dilihat dari RRO ini ya contohnya RRO rendah dengan RRO tinggi pastikan kapasitas penerimaan order yang diselesaikan pasti berbeda ya itu maksudnya jadi bisa diartikan RRO ini adalah indikator yang dibaca oleh server mengenai seberapa efektif atau seberapa rajin atau seberapa kita bisa menyelesaikan order dalam harian dan yang namanya rata-rata ini berarti dibagi ya dibagi per periode gitu jadi jadi ini rataan average kalau bahasa Inggrisnya jadi ini rata-rataan harian order jadi walaupun kalian selesai 10 10 terus ada tiga diselingin 35 yaitu nanti bisa dibaca dibagi dan hasilnya nanti ada indikatornya itu tapi terkadang berbeda tuh si taxi driver ini enggak selalu ituannya yang seperti kita kira gitu kan dibagi hari terus dibagi orderannya berapa dibagi hari timbul langkah ini ada faktor lain kalau menurut saya yang mempengaruhinya biar bisa nimbul angka itu sekarang kita ke pengaruhnya nih RRO itu ada pengaruhnya apakah sih sebenarnya buat akun kita RRO itu gimana itu buat akun kita itu dari angka indikator yang ada jadi akumulasi kita bekerja rajin apakah tahu seberapa banyak kita eksekusi itu bisa dibaca dari RRO nya oleh sistem nah dari sekumpulan video yang saya berikan di channel ini sebenarnya bermuara caranya itu ke gimana caranya kita supaya dapat RRO tinggi nih jadi gimana caranya itu kita biar langsam dapat orderan sehingga rata-rata hariannya bisa tinggi pengaruhnya adalah kalau RRO tinggi kita itu diberikan order ya sampai mengacu kepada indikator itu gitu biasanya dapat berapa di indikator itu dan walaupun terkadang malah bisa lebih ya dari angka indikator itu tapi dibaca server Oh jadi sehari seharian ini akun ini itu bisa mengeksekusi sekian banyak artinya kalau misalkan kurang dari angka itu itu kita bisa dipush oleh sistem gitu atau mendekati-mendekati angka itu nanti kita bisa dipush oleh sistem walaupun terkadang dinamikannya berbeda jadi yang saya infokan di channel ini sebenarnya tujuannya untuk menghasilkan RRO tinggi dan nggak mudah itu juga ada stepnya gitu jadi kita harus sesuai yang saya infokan di video ini lagi ya kita harus step ini step ini step ini nah itu muaranya itu untuk mendapatkan RRO tinggi jadi itu pengaruh ke akun kita ya RRO jadi beda tuh ah sikap server ini antara rata-rata harian yang dieksekusinya rendah dengan rata-rata yang harian yang eksekusinya ku tinggi dari pembagian order apalagi kalau bisa dihasilkan dari banyak diperoleh dari order otomatis jadi banyak eksekusi dari order otomatis itu malah lebih bagus itu RRO yang tinggi tapi dihasilkan dari order otomatis itu lebih bagus dibandingkan RRO tinggi hasilnya dari minta order atau eksekusi yang bersifatnya cocolan ya kurang lebih itu Oke selanjutnya itu Bang gimana sih cara ngitung RRO atau gimana sih Bang cara cara kita mengetahui supaya kita dapat RRO itu rumusannya bagaimana dari video yang awal tadi saya udah bilang itu sebenarnya itu rataan harian untuk periode tertentu tapi terkadang kalau kita hitung manual kalau seperti itu itu karena suka berbeda hasilnya jadi dalam arti kata untuk cara meningkatkan RRO itu ada beberapa metode ya yang bisa diterapkan salah satunya adalah kita konsisten meningkatkannya konsisten yang itu dalam jangka waktu tertentu jadi contoh kita RRO rendah nih tapi gimana caranya mau menaikkan RRO itu yang pertama kita lakukan adalah balik lagi nih akun kita ini udah siap belum gitu ya untuk menerima menaikkan RRO kita bertahap ya teman-teman ya jadi yang pertama itu kita kejar RRO nya 5 jadi bagaimana caranya supaya kalian itu bisa mendapat lima order otomatis dari layanan baik atau layanan yang lain intinya nih kalian sehari dapat lima trip dan langsam selama satu minggu itu bisa meningkatkan RRO di angka 5 balik lagi perhitungannya seperti apa nanti timbulnya angka itu gitu dan kalau kalian udah mencapai angka lima setiap harinya jadi diusahakan di hari berikutnya jangan turun sampai kurang kalau bisa lebih dari tujuh trip kalau emang mau dibantu cocolan usahakan tuh porsinya lebih kecil dari order autobit ya jadi kejar nih sampai tujuh dalam satu minggu 777 kalau bisa naik jadi ada naik ya jangan turun kalau turun nanti kita bisa ulang lagi agak berapa hari untuk dapat di tujuh biar dia naik intinya kita kejar sampai angka 7 kita pantau lagi seminggu kalau seminggu sudah dapat di poin tujuh tujuh koma sekian nah ini kalian trigger lagi gimana caranya itu sehari bisa tarik sampai 10 orderan dan dengan metode yang sama seperti sebelumnya di hari berikutnya juga 10 10 10 langsamin jangan sampai berkurang tenang kok kalian pasti dibantu sistem dibantu oleh sistem dengan ngepus karena dibaca tadi RMO yang tadi lima tujuh dan sekarang kalian mencoba ke 10 seminggu coba cari 10 nanti di akhir minggu kalian cek kalau udah nyampe 10 nah kalian tingkatkan lagi sampai mau berapa kalian RMO jadi seperti itu metodenya artinya di konsistenin dapat ordernya baik order cocolan atau order otomatis kalau mau dikombinasikan usahakan concolannya lebih sedikit ya nanti berpengaruh kalau Tobit itu dilangsangkan kalau bisa hari berikutnya lebih besar eksekusi ordernya ya jangan sampai di bawah angka yang kemarin nanti kalian harus mengulang berapa hari lagi untuk meningkatkan RMO nya kurang lebih itu ya Bang RMO yang rata-rata harian order yang bagus itu berapa sih Bang banyak yang nanya gitu kalau sepengalaman saya hampir tiga tahun ini angka 7-12 itu udah oke lah di angka 12-15 ke atas itu kok bagus banget tapi ingat itu ada potensi bahaya yang mengintai nih kenapa saya bilang seperti itu kalau kalian RMO nya tinggi seperti itu di atas 15-20 ke atas memang bagus untuk akun dan pendapatan tapi ingat potensi kelelahan dan potensi apa fokus berkurang di jalan karena faktor lelah kekacoran gitu dan juga kalian udah terbiasa nih gacor gitu kan RMO tinggi dan tiba-tiba orderan lagi nggak kondusif atau faktor eksternal kayak promo dari kompetitor kita atau dari hal-hal lainnya di luar sistem biasanya itu menjatuhkan fisikis ya jatuhkan mental gitu jadi kalau menurut saya RMO yang standar lah buat kita driver biar ada waktu luang juga itu di angka 7-12 itu masih oke artinya tuh bisa kita bisa meraih order 10 ke atas dan balik lagi ke metode yang ini kalian tengok ojek harus jelasin maksudnya jelas nih penghasilannya berapa yang harus dikejar jadi itu mengenai RMO yang bagus sekarang kita ke fase kontrol contoh kalian udah diterima RRO itu di angka 10 udah bisa nyampe ke angka 10 nih udah lumayan bagus gimana caranya kita kontrol balik lagi yang ke step tadi tuh yang saya bilang kalian itu mesti konsisten rutin dan biasanya kalau libur satu hari dua hari itu enggak terlalu jatuh berpengaruh gitu beda halnya kalau seminggu dua minggu satu bulan ya udah pasti jatuh RRO nya jadi enggak perlu khawatir kalau memang mau libur di hari berikutnya juga nanti kalian dipus oleh sistem tetap bisa kok nyampe 10 lagi itu pengalaman saya sih jadi maintain yaitu kalian tetap rutin tetap dijaga historinya jangan pelanggaran ya supaya tetap itu tetap terjaga itu cara maintainnya cara kontrolnya supaya RRO tetap terjaga stabil ya ini berdampak pada penghasilan nanti jadi seperti itu caranya kita rutin aja dan dijaga akunnya biar mudah kita mengejar angka itu dan server juga mendukung hal ini oke kesimpulan dari rata-rata harian order ini adalah ini adalah satu indikator yang dibaca dari seberapa besar kita eksekusi orderan yang diberikan atau yang diminta selama kita bertugas itu timbul apa angka indikator itu ini dibaca sistem nanti berikutnya untuk mempengaruhi pembagian order balik lagi yang rajin nama angka bisa ketahuan dari RRO itu itu dan kunci untuk kita bisa meraih RRO tinggi itu ya saya sudah jabarkan di video-video sebelumnya ya dijaga historinya rating juga dijaga jangan pelanggaran ya tujuannya ini untuk meningkatkan RRO supaya kita didukung server dan mendapat hasil yang bagus di pembagian order bukan pemerataan order pembagian order ya pembagian orderan server itu membagi order tapi buat yang males sama enggak porsinya beda dilihat dari mana tuh males sama enggak nya ya RRO ini RRO 1 amair 12 sudah pasti beda kenapa dia bisa RRO satu ya mungkin rusak akunnya susah masuk order kenapa dia bisa masuk order 12 RRO 12 ya karena dijaga akunnya sehingga sehari tulang sampai 10 10 10 ya jadinya dia dapat order 12 RRO ya jadi bisa dipahamin ya kurang lebih itu aja deh konten kali ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan taxi driver jadi dijaga intinya akunnya di channel ini udah saya sediain semuanya kalian tinggal tonton aja dan terapkan kalau bisa dan jangan komen aneh-aneh jangan ngajarin aneh masalah taxi driver ya oke kalau emang gak setuju nggak usah komen mendingan dan juga nggak usah ditonton mendingan daripada ngajarin aneh oke salam driver